Gak ada yang menang, jadinya yaudah gamenya terus aja berlanjut Sampai sejam Oh berarti priceball nya buat kita? Sampai HP nya pada... 2 jam Oke sekarang kita langsung saja terbang ke dalam graphic class kita di game yang ketiga Disini Kings bakal mendapatkan keuntungan untuk First Man dan Roger baru kita mention gak langsung dihilangkan begitu saja Gak bisa sih weh, even kayak Kings Beyond mereka dapet yang first pick you ya Kain lah ya akan agak sulit dan yaps Hari-hari setek yang tercipta bahwa Cloudbound, Sword of Walk yang langsung dihilangkan emang agak nyebelin ya Udah BMA, Dujing Duit yang begitu menyakitkan, dapetin Triple Q lalu berlain lagi lagi aja dan masih tersam deh Masya dari seorang destroyer dihilangkan saling respect satu sama lain Tentunya ini akan menjadi sangat mengerucut ya untuk segi full hero dari kedua belah tim Betul, kita akan melihat untuk banning yang kedua di banning phase yang pertama Menurut aku disini kalo ingin ngebuang ke arah... Oh ternyata buangnya ke arah... Mati lu dah, aku kira tadi mau nutup pergerakan dari jungler tank Entah itu kalo menutup ke arah freddin ataupun baksianya Wow... Wait 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 Langsung diamankan ya Ini tentunya akan lebih sustainable lagi Entah itu kalo misalkan mau pakai jungler tank Ini akan semakin kuat Terus kalo misalkan mau masuknya ke area godland juga Ini godlandnya kalo misalkan mau di catch up, langsung ada satu buah heartguard Bisa malah dibalikin loh Betul, betul, betul Dan second pick disini sekarang sekali ngambil ke arah sosok freddin Karena menurut aku juga freddin menjadi sosok jelanger yang cukup nyebelin Dan juga road mobilitas yang cukup tinggi Dan Lily kembali menggunakan Vexana Aduh, kalo Vexana dan juga freddin sama-sama punya efek terify Sama-sama bisa mengganggu juga di kalatipa Cuman permasalahannya adalah Kalo mereka nantinya catch up melawan hero-hero yang memiliki low efek Seperti buat mereka Apalagi sekarang ada Angel lah Angel lah itu bisa di-combine sama Cici Enak banget tuh termegangin hero Bisa di-combine juga sama Uwok disini dengan haritnya Waduh Ini sih dari 3 hero teratas Kingspeon Ini udah menegangkan sekali sih ya Inilah gimana caranya mereka dari BDG eSports meng-counter meta tersebut Ya dan menurut aku ini gimana ya Dari BDG eSports butuh hero yang bisa nge-catch up ke arah seorang Uwok ya Karena ya gimana ya Even ada Ada satu hardguard dari seorang Angela Tapi kalo misalkan ada yang bisa nge-catch up setidaknya ya Uwoknya ilang Dan ya Angelanya pun mungkin nanti malah bisa jadi buy one get one Betul betul Sebenernya BDG-nya kedua BDG ditutup Tidak akan ada sosok jungler tank yang tiba akan kembali Itu arah Kingspeon Harusnya kalo mereka mau menutup pun menutup ke arah godlanenya sih Biar gimana caranya Uwok ini bakal meraja rela di arah godlan Dan ya ruby nya dibuang Biasanya kan ruby menggunakan ruby godlan kan Iya tapi kalo misalkan ada ruby kan agak lumayan juga ya Dari hardreadnya agak kan sedikit sulit Untuk bisa synchrovision, corner dash Cuman ya baik lagi kalo misalkan Seperti game yang kedua ruby nya dulu yang diilangin baru Hardreadnya masuk Itu bisa terjadi ya Cuman mungkin melihat udah banyaknya juga Adanya seorang Arlott juga Dia punya bisa menciptakan momentum juga Dari sebuah final quest yang dimiliki ya kan Jadinya mungkin ini akan menjadi Kali yang sangat menyulitkan kembali Waktu nih mungkin Mengambil ke arah seorang ruby Jadinya ruby mending langsung dibuang aja So, kita lihat adanya Nolan dan juga ternyata Terriza Untuk Kingspeon Waduh 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 Kalo ngambil destroy dan ngambil kardeggy Menurut aku ini bukan pilihan terbaik Entah kenapa ya Karena disini efek sisi pengganggu nya itu Hanya ada berada dari sosok final season Dan juga sosok dari Hirai nya yang menggunakan Cici Cuman kalo terpaksa untuk ngelakukan digi Nantinya gak akan ada sosok Sandbagger yang kuat banget di arah depan Karena menurut aku juga disini Dari Brody Brody tuh udah paling enak Dicocokin dengan banyaknya Sandbagger Biar dia bisa free hit dari belakang Tapi Kali ini Tigreal ternyata yang menjadi hero terakhir yang diamankan oleh BDG Esports Yang tentunya akan di pegang oleh seorang destroyer ya Lalu kita akan melihat bagaimana gameplaynya Akankah nanti bisa diamankan oleh BDG Esports Atau Kingspeon yang akan mengembangkan game yang ketiga Jadi buat temen-temen jangan lupa dukungannya ya Bagi kedua belakang tim yang akan bertanding Karena ini adalah game yang terakhir Betul banget PNCG Esports Championship Jangan lupa banyakin komen Banyakin dukungan Dan aku juga pengen denger teriakan kalian di arah Mungkin di arah rumah kalian Ataupun di area venue ya Oke dan Ternyata berlama-lama lagi Kita akan langsung masuk Kedalam game yang ketiga Pada babak grand final kali ini Persija Esports Championship 2024 Waduh waduh Harusnya sih di game yang terakhir Mereka akan lebih pasif lagi bermain Karena agak takut Melakukan blunderisasi yang terpisah Bahkan disini kita lihat Dari fantasy Sudah mulai tercicil Jangan ada destroyer disana Dan kembali Disini mereka selalu Kempel dulu di arah mid Rotasi barengan Sebelum nantinya mengganggu arah saksi jungler Oke Dan ini berarti Terizla mid ya Dan kebetulan aku pernah juga Melihat gameplay dari W333 ini Ketika menggunakan Terizla Di area mid Ini cukup nyebelin ya Dan Ini yang harus diwaspadai juga Bagi BDG Esports So kita lihat bagaimana lead wandernya Ternyata berhasil diambilkan dengan cukup muda ya Oleh teman-teman dari King Julian Karena tadi udah kukul rame banget ya Sampai berempat di area sana Untuk ngeblok pergerakan dari BDG Esports Yes Kalau ngomongin masalah head to head Di arah godlan Menurut aku juga Harith Dan juga sosok dari Brody Harusnya Brody masih aman sih Tidak akan terlalu Terseok-seok untuk melawan sokok Harith Lihat juga disini Belum ada rotasi ke area godlaner Masih dibiarin begitu saja Dari Kedua membernya Dan bahkan disini destroyer sudah mulai hadir Ingin memback up Peradaan dari sosok Pets Karena menurut aku juga disini Uwoknya emang gak boleh dibiarin lagi sih Mereka sudah menyadari Dua game sebelumnya Uwok menjadi sosok yang Bisa menggendom Dukur rakan-rakannya Makanya disini Uwok emang harus Jadi target pertama mereka Gimana caranya di early aja Dia gak boleh dikasih ruang bebas gerak Iya betul Dan memang Kali ini Kalau melihat dari Kedua belah tim Berotasinya ke area godlanenya ya Sebelum makinnya sekarang Mungkin mereka akan mencoba Setup ke area ketel yang pertama Dan bahkan kali ini Dilihat di area atasnya Dari seorang Lily Udah mulai tercicil begitu saja Dan Lily Kepada hasil survive Gak persadari W33 Karena terkena pasifnya Betul Langsung Membeludak Membuat dia harus terpik off Di arah top lane dan turtle Yang pertama Sudah mulai disetap begitu saja Sinket hammer Ngincer karena W33 Tapi masih bisa mundur ke arah belakang Masih Hold juga Dari segi penaltisonnya Akan kamu balik lagi Mengingat juga disini Hirai Masuk hard guard Terapi penaltison Impulsionnya masih bisa disetap begitu saja Tapi siapakah yang akan Berhasil mendapatkan Poin kill ternyata Disini Maksudnya 3-3 yang harus terpik off Begitu saja Hirai masih sesetap Begit depan Tapi Hucuk startlenya berhasil Di amankan Diamankan oleh sesuatu Gansui disana Pertempuran belum berakhir sampai disana Mengingat juga tadi Ada satu ball flick out Defensive Yang dilakukan oleh fans Ya hampir saja Bisa ditumbangkan loh Cuman Beruntungnya ya Dia masih punya Satu bola flicker juga Dan Cukup jauh juga ya Untuk bisa dijangkau oleh BDG Sports Sehingga dibiarkan begitu saja Untuk bisa kembali recall terlebih dahulu Dari seorang fans Dan memang mungkin Kalau di area atas Udah lumayan juga ya Banyak pertempuran Nah Di area bawah ini Saling colek-colek Satu sama lain ya Antara Harith dan juga Brody-nya Bayangin aja Level 5 aja Dengan torobat pembrody-nya Udah bisa mengurangi darah Sebanyak itu Karena menurut aku juga Memang yang Brody ini adalah Hero Artly Bisa dibilang Untuk bisa catch up Melawan sotok Harith Masih bisa-bisa aja Clearweb bisa cepat juga Dengan stake-nya Sedangkan kita melihat Disini rotasi Masih kurang lebih sama Banyak Condongnya ke arah Goldlane Iya tapi kali ini lihat Sacred Hammer sudah Mulai dikeluarkan beserta Implosion Wow W333 harus hilang Dia tidak bisa Bergerak lagi Belum lagi Tadi adanya Satu buah Eternal Guard Banyak banget lah Disampil yang dikeluarkan oleh BDG Esports Hanya untuk menumbangkan Ke arah W33 Waduh waduh Langsung mereka berrotasi Kembali Mengincar ke arah mid Akankah mereka bisa Untuk setidaknya mencicil Pelatingan Gold yang ada Dan bahkan disini Riz Sudah mulai Tidak ada Tidak ada Tidak ada Turtle yang kedua Yang hadir Tentunya Dan kita lihat Bagaimana dari Uwoknya Menyadari adanya Seorang Destroyer Sehingga dia Mundur kelebih dahulu Maksud ke dalam Turtle yang kedua Tadi untuk Turtle pertama Dia amankan Bloodquade Sekarang disetup langsung Oleh setter Gunsuper Kayaknya mereka juga Indah mendapatkan perfect Turtle Sepertinya dengan adanya zoning out yang dilakukan oleh Destroyer itu on point banget Di implosion dengan Secret jammer Dia menumbangkan dirinya sendiri Hanya membuka vision Agar Bisa mendapatkan Turtle yang kedua Iya, dan kalau ngeliat dia gak peduli loh, padahal disana adanya WSG3 Tapi dari seorang destroyer bener-bener terfokus ke arah brep z nya Karena dia tau, dia pemegang retribution nya Sehingga ya jelasnya bisa aman terkandali ketika brep z nya bener-bener dipegangin oleh seorang destroyer Iya sebetul, kembali pasif bermain di menit yang kelima kita kali ini Dengan perbedaan gold yang tidak terlalu jauh Bahkan juga diliat, dari kedua tim juga sama-sama ingin menginflasi jungle satu sama lain Tandanya apa? Tandanya dari jungle ini mereka juga gak terlalu ingin untuk join atau ingin join ke arah fight Terlebih mereka ingin mendapatkan leveling terlebih dahulu Oke, dan iaps memang kita melihat bagaimana dari jangkuin Coba ingin meng-invasi perpobab tapi lihat W33 nya Tapi semua, tapi belum konekkan kesennya satu buah penalti John, masihkah bisa untuk mundur? Tidak ternyata Tapi heartguard sudah mulai memasuki badan dari seorang ira Adanya jaman perjik berluarkan tapi berat sedih Hilang di tangan seorang Reese, dan bahkan kalian dilihat Jadi guys harus mundur terlebih dahulu Dan bahkan Reese akan mencoba terus-terusan Berberikan gepuran yang sangat menyakitkan Dan bahkan lihat hirai hilang Tapi Reese nya pun ikutan hilang Keputang string belum berhasil untuk mengikat Tapi adanya tanpa memori tidak berhasil Mengamankan ke arah seorang angelanya Tapi wop, hilang Oh my god, Fetch Donja Benar-benar menjadi ancaman bagi Kingspian Ini Fetch gak ada takut-takut ya Dengan satu bar tersisa Dia langsung nge-commit Mencar ke arah hirai Dan juga uang tushii menjadi target utama dia Dengan tadi udah ada synchroficient Eh, zaman force ya Tapi gak cukup untuk bisa menghadang damage yang dilakukan oleh Fetch Dan bahkan lihat Outer target sudah mulai dicicil begitu saja Adil bab tushii disana Nyutup dirinya semata Dan bahkan lihat Sudah ada yang nge-flanking Serta W333 terlalu off-set di dalam depan Inflautinnya konek Terkena secret hammer Tapi masih ada halfgark Yang sudah masuk ke bagian depan Dan tidak bisa untuk mengelamankan dirinya dari kematian Akankah ada satu dua balasan Dan yaps ternyata di destroyer Jadi trading kill untuk tadi Yaps betul Tapi ini pertukaran yang menurut aku Lebih menguntungkan karena HBDG Esports ya Karena mereka kehilangan dari sosok destroyer nya Dan menurut aku fans Drogia Dia akan sangat-sangat percaya diri kali ini Dia belum bisa ditumbangkan Dan dia punya damage yang begitu luar biasa Bagaimana tadi W333 Padahal dia menggunakan ke arah sosok Terriza Tapi hilang terkena terlepas memori Walaupun hanya satu buah kejar di badannya Ya karena disini BDG Esports punya tiga sandbagger Makanya disini juga pet akan lebih leluasa untuk memberikan flash damage nya Terlebih juga kalau ngomongin hero prone to back Di sini hanya ada breath to the sea saja yang bisa masuk ke arah tubuh dari Fetch Kalau ngomongin Uwok sendiri juga Uwok agak sulit untuk bisa ngeplanking Mengingat juga disini destroyer yang selalu menghantui pergerakan dari Uwok Dimana pun dia berada ada destroyer Liat Siap Dan kalian lihat Dari Fetch Tidak dapat memori Tapi masih ada love waves yang dikeluarkan oleh Fetch Sehingga Belum bisa ditumbangkan Dari Uwok nya Fetch Akan mencoba untuk mendapatkan outer turret Di bagian atasnya zaman force dikeluarkan Tapi dapatnya Fetch Dugget terlalu Berlebihan mengingatkan satu buah outer turret Sehingga Pertukarannya adalah nyawanya sendiri Dia tidak akan mana yang low Jadinya dia tidak akan bisa mengeluarkan short kill nya juga Membuat Uwok akan lebih pede untuk maju Apalagi Tadi juga sudah ada heart guard yang sudah masuk ke dalam tubuhnya Dan bahkan kita lihat di arah bottom land Dengan situation dari Hirai dengan Riz Di sini juga Kalau misalkan melihat dari segi level Tentu Riz dia lebih unggul Karena dari tadi Riz itu selalu bisa join to fight dengan baik Walaupun juga kalau misalkan melihat dari Hirai Hirai ini selalu dikombine dengan heart guard Dan lock nya itu adalah ke arah suatu Lili Lili selalu tidak bisa bergerak bebas di area depan Ya betul Emang agak susah sih Emang harus bisa ada ke positionnya tidak sih dari sarang Lili Biarkan saja destroyer di area depannya Bahkan kali ini Glotion Satu buah Eternal Guard Tapi masih bisa dikendalikan dengan adanya satu buah flicker Berarti ini akan menjadi informasi yang cukup penting ya Bagi BDG Esports Karena 20 detik lagi akan ada Lord yang pertama W33 Dia sudah tidak punya flicker Dia tidak bisa menciptakan momentum Walaupun mungkin ya Penalty John bisa saja Tapi tidak ada Penalty John plus flicker Yang bisa menyebabkan langsung tidak catch up ke area belakangnya Ya betul King Oteng tercipta membuat Autotaret di area bottom lane Bisa diamankan dengan mudah oleh Fath Dan bahkan mereka sudah mulai berkumpul kembali di area mid Sama-sama ini clear wrap secara cepat Mengingat adanya Lord yang sudah mulai hadir di arah bottom lane Tentunya disini BDG Esports memegang kandali utuh tentunya Dengan adanya Dizir player tipka di arah reward Ya betul Dan Kita lihat Apa yang akan dilakukan BDG Esports Ya sebetul Lord Terbar jalan di arah top lane juga Trail line push akan dilakukan oleh BDG Esports Cuma permasalahannya disini adalah Selama waktu masih ada di lane of down Dengan adanya heart guard yang bisa dimasukin kapan aja Ini juga menjadi de-starter sendiri untuk BDG Esports Jangan sampai mereka terpelena untuk mengeluarkan terlalu banyak soft skill Untuk ketiga-tiga ataupun untuk kirai Karena disini Walk akan menjadi finishing Menyakitkan nanti Setuju banget Cuma balik lagi ya Disini ada Rift juga Menggunakan Arlott Dia bisa menciptakan momentum Ini momentumnya bisa Dua Adanya inclusion Dan juga final flash ya Sehingga Ini yang Harus bisa diperhatikan oleh Kings Bion nantinya Dan kita lihat bagaimana Lordnya Masih belum bisa di clear ya Di area atas Tapi di area tengahnya Inner turret Hasil dihilangkan Begitu saja Dan bahkan nampaknya Semua inner turret Akan Dapatkan oleh BDG Esports Sehingga Lord yang pertama Dimaksimalkan dengan cukup baik Ya Dia Ngelepasin Lord di atas Karena emang targeting mereka Untuk ngancurin semua inner turret dulu Ini masih Lord pertama Belum di enhance juga Belum bisa nabrak Dan ini udah bisa dimaksimalkan oleh mereka Dengan Gold yang sudah mulai ngelead Tentunya disini berbeda 4000 Dan Oh Blood Wings Diamankan oleh Lily Ini Damagenya bakal Lebih gila lagi Terlebih Dia udah Durance Udah punya glowing juga Untuk efek burnnya Tentu Dari sensor kici Kayaknya untuk bisa menempelin ke arah Lily Tidak semudah itu sih Iya Apalagi mungkin nantinya Kalo ngeliat ya Memang Dari Destroyer Ini selalu terfokusnya ke arah W33 nya sebenernya ya Kalo ngeliat Impulsion Selalu mengarah ke arah W33 Itu Menjadi Keuntungan juga seharusnya Untuk Kings Bion Meta itu dari Cicinya yang megangin Ke arah Lily Lily Tapi Ya balik lagi Dengan adanya item Yang udah dikumpulin juga Kayaknya Emang akan Agak sulit Terkecuali Adanya backup yang dilakukan Nah itu Komit ke arah Potion Oke Komit dari Seorang Breath G nya Ataupun dari Seorang walk ya True Masalahnya disini Fancy pun juga agak sedikit kebingungan Dia mau mainin meta Masuk ke arah Kirai juga Takutnya Walk to G nya gak punya heart guard Mau masuk heart guard Ke arah walk to G Nanti Kirai nya gak bisa All in ke arah Lily Serbah salah sebetulnya Tapi kita liat Ada kontrol yang tercipta Langsung mengitir ke arah W33 Tapi sudah bisa Melakukan counter setup Balasan Tapi tidak bisa Remember down God sudah masuk ke dalam tubuh Dari walk to G Liat disini Pronodesk Sudah mulai dilakukan Tapi ternyata Damage Dari social squad Yang tidak bisa terbunuh Terlalu menemukan Jika member tumpang Ini menjadi peluang besar Untuk mereka bisa Setidaknya Dapatkan setup Karena Lord yang kedua Wow Triple kill Dapatkan oleh Tadokca Dan bahkan Kali ini Mereka mendapatkan Satu member itu Dari salu brepsi nya Hilang Hanya menyisakan seorang Hirai Dan Besta Red Di bagian mid nya Berhasil dihancurkan Hirai sendirian Dan apakah Tidak mau di overcomit Mereka memilih untuk mundur Terlebih dahulu Karena mengingat Melihat juga Satu persatu Dari kingpian akan muncul Dan mereka Kita coba mendapatkan Karena Lord yang kedua Itu masalahnya Kalau aku jadi brepsi Aku langsung support jantung sih Gila Tenor flicker Tidak ada yang Aba-aba sama sekali Itu pada involusi Nah Tidak bisa bergerak Dan ini membuat Mereka berhasil untuk mendapatkan Lord yang kedua Tanpa adanya kontes Dan sepertinya Gini kita lihat Dari sosok Petsdog Sudah full item Aduh Udah punya Emptasis Si Halvard Malafikror Dan bahkan yang terakhir Kita melihat adanya Rolfgold Dua item respect Dia punya efek shield dari Rolfgold Dia punya Anti physical Dari sosok Queen of Nater nya juga Siapa akan lebih sustain Dari depan sih Dia akan lebih sustain lagi Setuju banget Dan Udah ada si Halvard juga Jadi dia bisa banget Ngebocorin ya Dari Kingsbion Sehingga Ini harus diperhatikan Cuman ya Balik lagi Gak ada yang bisa ngekecap Karena seorang Brody nya sih Jadi agak sulit juga ya Even tadi W33 selalu Mendapatkan penalty zone Yang mungkin Satu orang Dua orang Didapetin Tapi gak adanya backup Gak bisa juga Malah dia yang harus hilang Bahkan Lord sudah mulai masuk Ke area mid nya Udah mulai dicoba Untuk dicicil-cicil Di defense Tapi lihat disana Oh no conceal yang gagal lah Apakah karena adanya penalty zone Yang dikeluarkan oleh W333 Tapi kali ini Kita akan melihat bagaimana Lord nya Berhasil di clear Jansfuy berada di area terdepan Oh no Mengincar ke arah seorang Hirae Tapi Hirae masih bisa Untuk mundur Satu persatu Bahkan semuanya Red Star Red Sudah hilang Dan misalkan base nya saja Oh no Tuh lihat dari base nya Amisnya mau untuk mendapatkan Tata pilihatan opat memori Perlangsung mendapatkan W333 nya Harga sudah dikeluarkan Tapi nampak kayak walk Jadi bisa leluas Tapi gitu saja Miss Berada di area depan Base nya terbuka dengan sangat lima Dan PEDGA Esports Close Buka guys Juara kita dihari Versi aja Esports Sebesit 2024 2024 PEDGA nya dia Langsung fokusnya ngambil base Dia gak peduli gak butuh point kill lagi Yang penting gua bisa menang di Grand Final Karena ini ajang gengsi buat dia Membawa nama BDGA juga Dan berhasil untuk lolos Menjadi Calon Untuk mewakili Bandung Jakarta nanti Wow Wow Congratulations Congratulations Untuk BDGA Esports Dan kita melihat dulu nih Highlights Di game yang terakhir Kita melihat Jansfuy Mempegang MVP Dengan 4 point kill Atau tidak terbuka sama sekali Dan Asisnya ada 10 Jangan lupa 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 Jangan lupa